Karena kita tahu juga RRQ punya tembakan atau tukang tembak yang luar biasa ya. Ada Peko, ada Mord kali ini juga. Kemudian lead dari Voldemort juga pasti akan bantu. Dan Ron, ingat, utility dia luar biasa banget di PMP LID. So, let's hope for the best. Namun di Pochinki, tidak ketinggalan kerusuhannya. BN United, Onyx, dan Eagle Esports. Ini dia, ini clash yang cukup berbahaya juga. Tapi lihat dari BN, bahkan sudah mengirim seorang White Cat. Ada di dalam area yang tidak terpantau oleh tim Onyx. Ini bisa jadi backstab terhadap tim Onyx sekalian. Dan PR-nya mereka, kendaraan mereka sekarang cukup jauh dari posisi mereka. Di belakang broken wall. Kalau mereka ambil kendaraan, mereka terbuka dari seorang White Cat. Tinggal kuncinya di White Cat nih. Sabar atau enggak dianya? Ya, betul banget. Dan White Cat mempunyai sebuah DP28. Berarti siap untuk melakukan tembakan cukup banyak. Nah, itu dia Jeff. Udah mulai keluar. White Cat akhirnya membuka tembakan. Dan bahkan, benar-benar kedua. Luar biasa. Kesabaran yang sempat dibahas oleh Wolfie. Akhirnya dibayar tuntas. Walaupun satu player ter-take down kalah zona. Tapi sebenarnya dapet satu elimination tambahan. Betul. Tapi itu yang gue bilang. Kalau White Cat bisa menggunakan timingnya dengan baik. Dia bisa langsung menumbangkan lawannya dalam satu tembakan. Satu klip bahkan ya. Dan itu yang dilakukan. Itu dia kesabaran yang membuahkan hasil terbaik. Ya, luar biasa banget. Sementara kita lihat V Gaming. Sudah mulai keluar dari persemuanya. Namun Genesis Dogma lapar. Meratakan player-player V Gaming. Satu orang di bagian luar zona. Bahkan, tidak hanya GD. Ada tembakan juga dari Team Secret. Dan di tempat lain Evoz. Roar mengaum. Masukkan tim Yangon Galacticos. Menyisakan AK The Last Man Standing Evoz. Masih mencoba mencari-cari. AK di sana. Ditembaki. Namun Micro Boy dan juga KF masih tertake down. Dan rata harusnya. Rata benar untuk tim Yangon Galacticos Evoz. Luar biasa. Tiba-tiba hilang tiga tim dalam sekejap. Tinggal 12 tim doang sekarang. Dan sekarang NFT masih bertahan juga di pinggir-pinggir dari circle. Bisa menahan gempuran dari tim Face Clan. Face Clan pun harus berdapat dengan tim 4 Revolts. Laus yang ada di dalam area perumahan. Zona pun sudah mulai bergerak. Yang berarti semua tim harus maju ke arah depan kali ini. Dan cukup banyak player demi player. Tim demi tim berjatuhan secara bersamaan kali ini. Ya, betul banget. Di Infinity masih cukup enak. Namun itu dia sebuah nipatang. Memberikan best damage. Betul. Kalau tadi dikurangin satu detik lagi aja. Mungkin ceritanya bisa berbeda. Namun ini dia RRQ. Yang sudah mempunyai sebuah blokade kuat di bagian tengah. Masih cukup baik. For Rivals. Di bagian utara juga melakukan gatekeep. Masih cukup baik. NFT tidak membuka tembakan sama sekali. Namun dideteksi oleh MS Conburi. Not a good situation. Satu player ter-knocked down. Dan gue harap-harap NFT bisa keluar dari situasi yang buruk ini. Betul. Kita bakal ditampakkan dari tim Infinity. Bakal berhasil dengan tim Axis kali ini. Wow. Lemparan bom menumbahkan Foki. Titik terdepan dari tim Axis kali ini. Dan ini membuat tim Infinity punya ruang gerak lebih jauh. Karena lawan mereka sekarang terjepit di area gudang. Dan harus maju ke arah depan. Betul sekali. Lihat dari bagian Axis diberikan Molly juga. Pergerangan mereka tidak akan cukup aman. Dari di Infinity harus mulai maju ke arah bagian depan. Dan Face Clan tiba-tiba juga dipulangkan ke lobby. Berarti papan atas akan semakin kuat untuk bigotron. Di papan tengah sampai bawah ada kesempatan untuk mengejar tentunya. Iya sementara tim Indonesia masih bertahan semua kali ini NFT. Ada RRQ, ada juga tim EFOS kali ini dan juga GD. Apalagi RRQ, EFOS, GD masih betul dengan empat player mereka. Iya betul banget tapi dari EFOS, no. Dalam perjalanannya karena tim Secret satu persatu tertakedown. Bahkan ada tembakan dari GD juga. Namun tim Secret pulang ke lobby. Ada EFOS Reborn juga. Luar biasa sekali Red Face dan bahkan Nid Karasatar. Indonesian Derby juga terjadi di sini. Walaupun memang keduanya tidak akan terelakkan dari fight. Karena keduanya butuh masuk ke dalam zona dari barat nih Flo. Betul, ini mau gak mau. Kedua tim ini saling nge-clear. Karena mereka gak punya kendaraan untuk forting. Mereka gak punya asap yang terlalu banyak juga lagi. Karena belum saling nge-looting juga. Dan ini bakal jadi challenge bagi kedua tim ini. Untuk survive masuk ke arah zona selanjutnya. Tapi liat di Infinity mulai maju ke arah RRQ. Di mana Infinity bakal berharapan langsung dengan tim RRQ di area low ground. Ya betul banget revive. Demi revive juga sedang dibangun oleh. Wih. Itu Nichil di mana? Nichil di kanan kah tadi jauh? Enggak. Deket dengan asar. Deket dengan asar. Deket ya, deket ya. Wih. Loh. Oke. Itu Nichil. Oke. Nanti kita lihat nanti berikutnya ya. Namun ini dia di Infinity. Mela mendapatkan knockout lagi. Satu player trader Axis pulang ke lobby tujuh tim. Dan bahkan seluruh tim Indonesia yang bergabung masih ada di dalam zona NFT. Tapi ternyata udah pulang ke lobby dengan satu player terakhirnya. Namun nice try tentunya masih game kedua bagi NFT. Masih ada kesempatan cukup banyak di Infinity. Lihat blokadenya di bagian tengah terlalu terbuka. Kesempatan bagi EVOS tertakedown satu. Luar biasa kali ini. Peperangan pecah tiba-tiba di zona kenang. Betul. Kita bakal lihat kali ini player-reby player ini berjatuhan juga. Dan terlihat RRQ EVOS utuh dengan empat player mereka. Bersama juga dengan tim GD. Tampaknya GD EVOS gak perlu salingan clear. Hanya saling menjauh saja GD. Tepat di sebelah 4 Rivals Apo. Terkunci oleh seorang Bums. Dan BUM langsung knock out kali ini. Membuat GD dengan sangat nyaman bisa ke arah depan. Tapi kita bakal lihat tiga tim Indonesia bersebelahan semua. Akankah mereka harus bertempur untuk masuk ke zona selanjutnya? Iya betul banget. Bahkan barusan kita lihat dari tim EVOS ternockedown oleh Genesis Dogma. RRQ sekarang benar-benar harus overcome. Ternyata mereka berusaha untuk menghabiskan atau menyelesaikan PR mereka. Langsung dikasih tugas terberat di match kali ini. Karena menjadi kontrol bagian sentral. Para Jin neednya connect ke arah satu player RRQ di sana. Namun masih ada penyelamatan yang bisa dilakukan. Karena 4 Rivals juga join. Ini dia. Ada beberapa aksi tentu ada reaksi. Eagle membuka posisi. Ditembak dari bagian lain oleh 4 Rivals. Betul. Mort kali ini ada di hadapan dengan tim 2A. Tapi karena mereka juga Infinity yang langsung di secure. Tim EVOS menyisakan enam tim lagi. Dan masih ada tiga tim. Indonesia utuh dengan 4 player mereka masuk ke late game kali ini. Tapi Mort harus berhati-hati karena lemparan bomb akan menuju ke arah dia. Kali ini Asa pun tertekdown lagi. Mort tidak jadi diledakan. Malah Asa yang dincer kembali tadi. Betul. Tapi Asa juga masih ada kesempatan untuk dilakukan revamp. Tunggu-tungnya Voldemort masih bertahan di sana. Datkan. Wow. Kita terkena asap merah dari airdrop tadi. Dan zona kali ini lihat tidak menguntungkan segala pihak. Namun EVOS tujuh elimination. Eagle juga pulang ke lobby. Top 5. Tiga-nya tim Indonesia. Tapi EVOS bakal peranggungan dengan tim RRQ kali ini. Close quarter combat terjadi kembali. Dan tim Indonesia harus saling menumbangkan di zona-zona akhir. Bukan satu hal kita pengen melihat. Tapi tentu harus terjadi dalam battle royale. Betul banget Mort. Akhirnya bisa menumbangkan satu player EVOS lainnya. Namun dari tim RRQ di pulang ke lobby di peringkat kelima. Namun lihat sembilan elimination. Yang di bawah empat tim. Dua di antara tim Indonesia. Genesis Dogma dan juga EVOS. Melawan 4 Rivals dan MS Conburi. Betul. Empat tim tersisa. Dua dari Indonesia. Gede masih utuh dengan empat player mereka. Dan sisanya dalam kondisinya cukup bonyok. Termasuk juga tim EVOS. Tapi EVOS dengan sudah meng-clear satu lawan mereka. Tentu ini membuat tim EVOS sedikit lebih lega di bagian dari selatan circle-nya. Tapi EVOS tidak menang tanpa adanya pukulan juga. Mereka juga terpilangkan dua member mereka. Tapi Nicill. Kenapa ya Nicill gue baru menang loh. Iya makanya ini cukup unik ya. Nanti mungkin kita bisa tanyakan dari Agus. Mungkin ya kalau bisa mewawancara Gede. Namun kita lihat nanti. Pemburu coba diberikan pressure rumah Molly. Gede ini harus sudah mulai bergerak. Karena zona cenderung menuju ke arah bagian 4 Rivals. Sebenarnya mereka sudah mulai merangkak. Maju ke arah bagian depan. EVOS sudah mendapatkan 10 total elimination kali ini. Tapi Nicill sini ya. Oke. Kenapa kalian lihat Nicill? Oke. 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 Oke menarik. Oke menarik. Oke tapi ternyata satu player dari Genesis Dogma tertakedown di sana. 4 Rivals belum menyandari. First Aid sedang coba diupayakan penggunaannya. Wah Bumster. Oh tidak itu sakit banget. Tuh. Genesis Dogma. Bumster sepertinya kena DPS sedikit ya. Akhirnya membuat. Eh sorry. Splash damage sedikit dari Nicill ya. Akhirnya membuat Bumst tadi. Nah healnya gak bisa cepet. Tapi ini dia. Ini yang bukan splash damage. Zona nutup. Oh berarti DPS damage. DPS tambahan lagi. Jadi perhitungan salah. Karena zona pas banget nutup. Oke dan ini dia. Top 2 kali ini. Antara EVOS dan juga 4 Rivals. Di sana tertakedown. 2 on 1 situation. Let's go EVOS. Ini akan menjadi point yang sangat penting untuk kalian. Memang zona karena 4 Rivals. Tapi sebenarnya EVOS sekarang menang secara kuantitas. Betul. 2 saat pas sementara waktu dan zona. Kali ini memang ke Rivals tapi high ground. Masih dipegang oleh EVOS. Dan sebelum zona bergerak. Ini masih play zone. Ya ini masih play zone betul banget oleh EVOS. Masih punya waktu untuk playing the time. Playing the momentum. Tinggal menjadikan 2 on 1 situation. Karena confirm elimination sudah dapatkan oleh EVOS. Dan ini dia. Tembakan kardasya. Karena memang pasti akan menjadi sebuah prediksi ya. Di balik mobil ada sebuah hiding position. Dan EVOS akan mulai bergerak juga. Ini dia bergerak maju karena bagi depan pemburu. Tahu dia tinggal sendiri. Dia langsung melakukan sebuah tembakan. EVOS kembali lagi melakukan peron dari Mikro Boy KF. Masih melakukan jumping juga untuk melakukan scouting karena bagi depan pemburu. Melepas tasnya. Ini berarti akan menjadi bangsa berat bagi pemburu. Tapi EVOS pun merupakan harimau yang tidak mudah untuk ter-take down. Di deteksi 1 orang. Lo eswi chicken dinner. EVOS reborn in the pride. Ini dia. Harinya Indonesia. Back to back Indonesia chicken wolfie. Yes. Kali ini dari Indonesia. Minggu pertama. Butuh waktu untuk WBCD. Minggu kedua. Hari pertama. Back to back when I win the chicken dinner. Untuk tip Indonesia. Kali ini EVOS. Dengan total 14 total elimination bagi tim EVOS e-sports. Dengan top 3. Ada 2 tim Indonesia. Dan juga ada RRQ yang akhirnya menunjukkan performa yang meningkat kali ini. Ya betul banget. Luar biasa banget. For Rival juga tadi mendapatkan semua momentum dari bagian bawah. Tapi tentu mereka juga tinggal misalkan 2. Jadi sulit banget. Gensis dogma. Lagi dan lagi. Secara placement udah bagus banget. Bahkan dari sana sebelumnya juga. Kita doakan. Di game-game berikutnya kembali berani lagi untuk fight. Fight pecah. Karena kita tahu. Gede juga kuat banget vlog. Betul. Tadi Gede. Mungkin hal yang mereka khawatirkan adalah ketika mereka terlalu commit dengan tim EVOS. Ada tim-tim lain bisa ngeperangin mereka. Jadi mereka mikir. Biar nanya EVOS kanan. Gue geser ke kiri. Tapi akhirnya EVOS. Dengan men-take over spot dari tim RRQ. Dengan mereka terus nyayur kiri dan kanan. Bisa men-secure WBCD dengan total. 14 elimination dan pastinya poin-poin segar bagi timnya. Tapi ini EVOS beda banget. Mungkin saat diwawancara oleh Agus tadi gak bakal ada yang berubah nih. Kita tetap akan melakukan strategi yang sama terutama di drop zone. Tapi permainan mereka. Tabrakan-tabrakan mereka. Menurut gue tadi one of the kind. Dan udah lama juga kita gak lihat gameplay seperti itu. Apalagi datang dari EVOS Tribune sendiri. Betul. Tim yang sempat kita khawatirkan. Karena tidak bertanding di pilihan-pilihan Indonesia. Ternyata membuktikan bahwa. Mereka ini ketika offseason. Gak diberdiam diri saja. Mereka terus berlatih. Menekunkan skill mereka. Menekunkan strategi mereka. Dan sekarang mereka kembali. Ya kayak gak perhilang aja. Betul-betul. Ya memang siap terus tempur pokoknya. Dan ini ya statistiknya dimana. Dari double digit elimination. Memang banyak dikirimkan oleh KF. Tapi menurut gue masih cukup berimbang lah. Untuk Mikrofit dan juga Red Face. Lizer justru yang biasanya. Di depan bengempur. Mungkin sekarang dia lebih memilih. Untuk mengatak-ngetik.